Contoh distribusi probabilitas Distribusi probabilitas merupakan daftar semua probabilitas atau peluang terkait dengan setiap kemungkinan nilai variable acak yang dapat dihasilkan dalam suatu eksperimen Contoh pada pelemparan koin dengan dua sisi yaitu angka dan gambar Eksperimen yang dilakukan adalah melemparkan sebuah koin dua kali Nah X adalah banyaknya sisi angka yang muncul Maka ruang contoh yang mungkin terjadi adalah dalam pelemparan dua buah koin maka pelemparan yang pertama yang muncul angka Terus pelemparan yang kedua munculnya angka lagi Terus kita coba lagi eksperimen kedua Lempar munculnya angka habis itu muncul gambar Terus kemungkinan lain lagi munculnya pelemparan pertama adalah gambar yang kedua angka Terus kemungkinan yang keempat gambar dan gambar Selain ini tidak ada lagi kemungkinan yang lain ya sudah terdaftar semua Itulah yang disebut sebagai ruang contoh Semua kemungkinan yang muncul Kemudian X Variable X Variable acak X adalah banyaknya angka yang muncul Maka disini XI atau nilai variable acak Simbolnya huruf X kecil Untuk yang ruang contoh pertama aa Berarti kan ini ada dua angka yang muncul Kemudian yang kedua ini ada satu angka yang muncul Maka disini satu Disini ada gaa yang muncul adalah satu Terus distribusi probabilitasnya seperti apa? Nilai-nilai ini kita rangkum lagi menjadi satu tabel Satu tabel seperti ini Kemungkinan X yang muncul ini kan ada tiga buah kemungkinan 0, 1, dan 2 0, 1, 2 Kemudian peluangnya berapa? Untuk kemungkinan yang 0 0 disini kemungkinannya adalah Ada berapa kali sih muncul 0? Ada Satu kali ya Disini total kejadiannya adalah Empat kemungkinan Kemudian untuk yang 0 Peluangnya dia kan cuma 1 Berarti 1 per 4 Peluangnya 0, 1 per 4 Kemudian untuk angka 1 Angka 1 ini kan dua kali muncul Yaitu di A, G, dan G, A Maka dia 2 per 4 Lalu yang angka 2 X yang 2 ini Kemungkinan munculnya cuma 1 kali kan? Kan A aja Nah, maka Disini kemungkinan atau peluang yang angka 2 ini adalah 1 per 4 Ini distribusi Probabilitas Semua kemungkinan Yang muncul disertai dengan peluangnya Nah, distribusi probabilitas ini bisa juga ditampilkan dalam bentuk grafis Misalnya disini kita bikin Diagram Dimana variable X nya ini Kita jadikan sumbu horizontal Kemudian P disini menjadi sumbu yang vertikal Nah, lalu kita daftarkan seluruh angka-angka ini X ini kemungkinannya adalah Kalau yang peluang disini kan Kemungkinannya ada 2 1 per 4 dan 2 per 4 Kemudian yang nilai X nya ada 3 kemungkinan Yaitu nilai 0 1 dan 2 Lalu kita bikin Untuk yang 0 Ini kan peluangnya kan 1 per 4 Berarti disini Lalu untuk 1 Dia peluangnya adalah 2 per 4 Berarti lebih tinggi peluangnya Kemungkinan yang 2 Ini peluangnya adalah 1 per 4 Nah, disini kelihatan distribusinya Distribusi itu kan sebarannya Maka terlihat bahwa Peluang yang paling besar Itu adalah Variable X dengan nilai sama dengan 1 Untuk nilai 0 dan 2 Peluangnya lebih kecil Nah, jadi dalam 2 kali pelemparan Koin Dengan sisi angka dan gambar Itu Peluang muncul Dua sisi Sorry Peluang muncul Apa tadi? X nya itu adalah Peluang muncul A Satu kali Itu adalah 50% Ini ya X nya ini 2 per 4 itu kan 50% Kalau 1 per 4 dia 25% Kalau 2 per 4 dia 50% Nah, kalau ini kita jumlahkan 1 per 4 plus 2 per 4 plus 1 per 4 Hasilnya adalah sama dengan 1 Atau 100% Contoh lainnya adalah 3 kali pelemparan sebuah koin Ini misalkan Sebuah koinnya ini Sisinya bukan angka dan gambar Tapi kepala dan ekor Head and tail Kalau yang tadi dilemparkannya 2 kali Kalau kali ini dilemparkan 3 kali Ya Sebuah koin dilemparkan 3 kali Kemudian Sisinya adalah Head and tail yang mungkin muncul Eksperimen yang dilakukan merupakan Melemparkan sebuah koin 3 kali Lalu Variable Variable acak yang ingin diamati adalah Banyaknya sisi Head yang muncul Ini Variable acaknya Nah Possible resultnya Atau ruang contohnya Ini ya Ruang contohnya ini Ini berarti ruang contoh Contohnya adalah Cointos Pelemparan koin pertama Munculnya adalah T Lalu muncul ini T Muncul T lagi Jadi kalau ini diibaratkan Contoh sebelumnya Ruang contohnya akan menjadi T T T Lalu T T H T H T Dan seterusnya Kemudian Ini ruang contoh Lalu Number of heads Ini berarti misalkan ini Variable Acaknya Ini X XI Berarti untuk TTT Banyaknya Headnya berapa? 0 TTH adalah Headnya kan 1 THT juga 1 Dan seterusnya Jadilah Nilai-nilai Yang ini Ini Adalah variable acak Yang mungkin Muncul Dan ruang contohnya Ada 82 Karena ada 3 kali Pelemparan ya Kalau yang sebelum tadi kan Cuma 2 kali Pelemparan Gitu Nah kemudian Pengertiannya sama Seperti yang sebelumnya Kita daftarkan Variable X Yang muncul ini Ada berapa sih? Kemungkinannya X ini Ada 0 1 Dan 0 1 2 Dan 3 ya Kemungkinannya Nah Kemungkinannya Muncul 0 berapa kali? 1 kali Berarti Peluangnya Peluang X Sama dengan XI Untuk yang 0 Dia munculnya adalah 1 Berarti 1 per Ruang contohnya kan ada 8 1 per 8 Lalu untuk yang 1 Muncul berapa kali? Munculnya 1 2 3 kali Berarti 3 per 8 Lalu yang 2 Munculnya 3 kali juga Berarti 3 per 8 Dan yang 3 Munculnya 1 kali 1 per 8 Nah inilah Distribusi Probabilitas Untuk Pelemparan Sebuah koin Sebanyak 3 kali Dengan Sisi H Dan T Yang muncul Ini ya Kalau dibikin Seperti yang tadi Ini Number of heads Ini adalah Variable acaknya Bersifat Discret Kemudian Probability of Outcome adalah Peluangnya Peluang X Sama dengan X E Lalu dibikin plot Jadinya seperti ini Kalau kita amati Hasilnya ini mirip Sama yang sebelumnya Miripnya seperti apa? Bahwa yang paling tinggi Kemungkinan itu Yang di tengah-tengah Ini kalau kita plotkan Jadi kayak Variable Variable Distribusi normal Bentuknya kayak lonceng Jadi kalau kita Ngelemparin koin Sebanyak 3 kali Maka Peluang munculnya Head Itu 1 Munculnya Head itu 1 adalah Peluangnya berapa? 3 per 8 Atau dalam bentuk Persentase adalah 37,5% Kemudian peluang muncul Peluang gak muncul Head sama sekali Yaitu Headnya 0 Itu peluangnya adalah 0,125 Atau 12,5%